oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam hari ini ketemu lagi di vlog kukur di mateng jangan lupa like share dan subscribe juga follow instagram kukur di mateng nah malam hari ini kita kontennya malam hari ini tuh kita akan masak ikan nah masak ikan malam hari ini bumbung yang akan saya pakai itu sederhana saja jadi sebelum kita masak ikan nih pasan jolok jaka-jaka karena apa ini rambut bilua akan jatuh turun di di pamut wajan ya jadi kalau jatuh itu turun rambut nanti kamu makan apa sih kamu makan bilua si do kamu kepekat coi jolok jaka-jaka aku sayangnya jaka-jaka jolokkan dindai liak maluan umat akar angkol nah oke langsung saja aja aduh panas langsung saja ya sebelum kita lanjut blognya jangan lupa tonton sampai habis juga tekan tombol loncengnya notifikasinya agar nantinya aku semakin semangat semangat terus buat blog selanjutnya pordi minum dulu ya guys kipas sum bertempur kita masak kita dinginkan dulu muka-mukanya ini sayang aduh oke lanjut nah sekarang kita akan masak ikan ada yang kita oh pertama-tama kita pakai air karena saya itu kalau masak harusnya air panas ya nah ini sakarannya satu gelas semuanya serba hijau ya saya malam hari ini sebagai jatuh jangan lupa like share dan subscribe baru polis program purport dimating Oke sekarang kita masukin di pamadanya 11 ya terus kita apinya jangan terlalu dikencangin karena apa ini kan sudah air air yang sudah panas tempat dulu eh karumosnya guys ya terus kita lanjut lanjut saja lanjut ke mana lagi ke bumbu-bumbunya nah ikan yang kita masak hari ini malam hari ini yaitu ikan tunai yang iris ini apa dagingnya sudah tidak terlalu merah karena dari kulkas ini disimpan tadi malam jadi sudah diambil dari kulkas nah beginilah sudah putih tapi ini tadi sudah dicuci dengan bersih nah ada ladah di sampingnya oke guys lanjut nah bumi saya pakai malam hari lanjut ke bumbunya ya saya sederhana saja kalau masak ikan masak ikan mandar ya ini malam hari ini pertama ada apa namanya ini lana lomo ini minyak sebanyak 2 sendok kecil ya 2 sendok kecil ini minyaknya terus bawang merah bawang merahnya ini 12 butir itu diiris-iris ya 12 butir sayang 12 butir bawang merahnya diiris-iris nih guys mantap kan terus kunyitnya 1 sendok kecil sayang 1 sendok kecil nih guys terus lombok kecil itu berapa 2 biji ya ini hampir 10 biji mungkin ini lombok kecil ya terus apa lombok keritingnya 2 batang ini udah di blender biasakan orang kalau masak ikan begini tuh nah tumbuhi pakai apa palu apa namanya tuh pangginson tapi saya enggak karena malam hari ini kita nggak boleh tumbuh-tumbuh nggak enak ribut-ribut di udah di blender dua dua ya dua batang ini apa eh lombok keritingnya terus ada merica nah itu kita pakai terus ada di piring kita nanti kita pisuk-pisuk remas-remas ya ini ada asam mangga yang sudah dicuci dengan baik semangga sama garam dan fixin sedikit menyedap rasa nah itu guys orang hari ini ini sudah tuntas ya jadi bumbunya malam hari ini bawang merah 12 butir diiris-iris lombok keriting 22 batang minyak-minyak 2 sendok makan kunyit 1 sendok makan terus kalau untuk lombok keritingnya di blender ya terus lada sedikit baru asam mangga garam menyedap rasa ya udah sekarang kita olah ya ini cara saya saya oh sebelum kita recuci remas-remas kita apa namanya cuci dulu tangannya tunggu ya oke lanjut bersama kurdi kita cuci tangannya ya guys pertama kamu harus cuci tangannya bersih nah ini airnya sudah mau mendidih karena memang sudah air mendidih memang sedikit sedikit nah ini cara saya ya ada asam mangga garam fixin sedikit kita taruh ke bawah nih bawang merah 12 butir ya yang sudah diiris-iris lanjut terus tonton kurdi mati jangan lupa like share dan subscribe juga tekan ya tombol notifikasinya baru kita dapat semua videonya saya simpan dulu deh ini udah mau dicuci lagi ini kunyit kunyit satu sendok kecil tuh nah kalau untuk lomboknya sendiri ini di belakangnya kita baru nah sekarang kita meremas ya ini pokoknya sebelum kita meremas usahakan kukunya enggak ada kuku kukunya panjang-panjang ya harus enggak ada tekanukuna karena kalau ada tekanukumo nanti itu masuk daki-daki mati kemenpakan demonimu jadi kita remas-remas ya ini caranya di pisau-pisau pertama ada orang yang caranya dia nah tumbuh itu nah tumbuh dimana di dipanginsum di alipalunya tumbuh tapi saya nggak usah ditumbuh cukup diremas-remas saja ya ini dermat yang diremas malam hari ini adalah bawang bawang merah bawang merah asam mangga sama garam juga penyedap rasa yaitu miwon peach nya kita remas-remas sampai apa tipenya sotama sampai apa lumat gitu guys bonyok sudah ya nah kita remas-remas ya sayang terus pokoknya lanjut dia terus-terusan nah ini kan sudah keras nih guys apa sudah kerasalah sudah punyu sudah ya ini kita cara meremasnya sampai punyu ya kalau bahasa inggrisnya yaitu nipisu sotama udah ya udahnya menyatu pokoknya sampai apa sampai anu bau merah nah sampai apa tuh sampai bonyok sotama kali-kali-kali pakai udah ya pokoknya lagi deh saya lihat dulu manisnya videonya saya udah dirombaskan sayang nah nih silah di tangannya kurdi nah sekarang kita masukin eh apa nih nih ini tadi tadi kan di wajan sudah satuan mito satu gelas mito airnya sekarang tuh masuk lagi lombok keriting yang sudah blender ini setengah gelas airnya jadi airnya yang kita pakai malam hari ini tuh satu setengah gelas salah satu gelas setengah masukin lagi ya oke guys nah udah itu ini lomboknya kan lombok keriting sudah di blender kalau lombok keritingnya jangan di blender cukup pakai yang biji buang ke dalam tuh sama yang tadi diperas masukin langsung nah perasin apinya langsung ya terus minyak yang 2 sendok nih masukin juga ikannya dimasukin lagi lada sedikit lada secukupnya ya biasa tuh teman-teman di luar itu dia pakai ada bawang putihnya atau ada bawang kalau saya enggak ya kalau pakai memang kalau masak menar itu cukup cukup pakai itu rampanya tadi hanya dimasukin ya coba di dekatin kameranya tunggu ya saya lihat dulu kameranya tuh guys oke lanjut terus minta maaf ini dapurnya kan kita kan anak kos-kosan nah ini kemarin bekas gempa jadi banyak retak-retak karubuan Sotama apa namanya ini tehel tehelnya lihat nih ini tehel nah ketiba anna tahu tiba lintu atau gempa sayang bukan gempa Bu ini sampai gempa makni itu udah makni nuduh ya Tentu terus ya lagi masukin terus ini masak sampai apa sampai airnya meresap ke dalam ikannya silakan teman-teman pokoknya teman-teman tahu kalau misalkan eh ada ada kurang ada kekurangan dari resep yang malam hari ini dari kurdi mohon eh komen ya mohon komen maki di bawah nanti saya respon komennya nanti saya balas kita sharing bersama-sama ya nah ini penampakannya ikan malam hari ini nih ikan tongkol sebenarnya aku nggak terlalu makan lombok ya tapi malam hari ini cuma malam hari ini demi konten ya kita pakai lombok nah ntar ini lombok bijinya aku buang nggak aku makan karena saya tidak makan lombok guys tuh udah tahu kan rempah-rempahnya tadi caranya kurdi maaf ya itu tangan aku bersih loh tadi di saat kita apa remas-remas bersihnya enggak kalau aku tangannya nggak pernah ada kukunya panjang harusnya bersih lihat tuh lihat tuh Hai jadikan nah pokoknya masak sampai mati ya guys uh enak loh nah itu tadi ini tadi kita jelasin kembali bawangnya dua lima belas butir diris-iris eh diperas sama garam piksin sama asam mangga dan kunyit satu sendok nah setelah selain itu ada lombok keriting 22 batang lombok biji sekitar 10 dan minyaknya 2 sendok mah makan nah kalau cara memasaknya begitu tadi saya ya nanti harus air air masak memang oke guys nah oke selesai dulu blog kukur di mateng jangkilu panah like share dan subscribe juga follow Instagram kok di Boboli langku Hai apapun panas gue ya panas ya Nah itu caranya masak bapur di Aduh nah oke teman-teman toe mundok kalau misalkan ada kekurangan malam hari ini masakannya karena kita masih belajar anak kos-kosong itu belajar nggak tahu kalau perempuan pinter masak kita kan laki-laki cowok nggak bisa masak jadi belajar saja ya panas eh oke selesai dulu blog kukur jangan lupa like share dan subscribe juga follow Instagram kok di mati baru semangat lagi buat blog selanjutnya pokoknya kita semangat 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 terus hibur penggemar di luar sana ini tau api ya kalau di belakang enggak bagus tembok-temboknya karena ini memang kita anak kos-kosan ya guys tuh udah mendidih tuh oke selesai dulu blog kukur di mati nanti esok saya akan lanjut terus kontennya masak-masak dulu kita belajar ya karena sebenarnya saya enggak tahu masak tapi kalau hari ini kita belajar saja dia bilang makan tidak apa-apa ini kepala aku sudah kondisional tadi kusampu dan kondisional enggak bisa kita kasih inilah lima nantinya abak Bokaluka Sotama Bobalo mati disini oke salam dari kukur di mati